Kembali di Ayu Sore, Pemirsa, setelah KPM mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto Gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Benji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Peming Raka, Pusai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto Gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kalau depinya pernah dikatakan. Semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihkan kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membau untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Tak lama setelah karpet merah yang dikelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada Paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres satu putaran. Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Maridiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya Hak Penyelidikan Kecurangan Pemilu 2024 menilai tarik pulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan buketan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan Ainews melaporkan.